Sementara itu, pemirsa vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kabupaten Kebumen akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Adapun proses vaksinasi NAKES tersebut diperkirakan selama 4 bulan, mulai dari Januari hingga April 2021, sedangkan untuk masyarakat akan dilakukan pada tahap berikutnya. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Dewi Budi Satrio, saat rapat persiapan vaksinasi COVID-19 di Aula Dinkes Kebumen, pada kesempatan itu disampaikan jumlah kuota vaksin untuk di Kebumen sendiri sebanyak 6.973 dosis. Angka ini berdasarkan data yang terekam pada Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan. Rencananya distribusi vaksin di Kebumen menyasar NAKES sejumlah titik, seperti rumah sakit 3.906 orang, puskesmas 2.060 orang, sarana kefarmasian 1.503 orang, klinik 335 orang, dinas kesehatan 87 orang, UP3 22 orang, dan laboratorium kesehatan 20 orang. Untuk pelaksanaan sendiri akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan Kebumen yang terdaftar pada SK Kepala Dinkes, ada pun tenaga vaksinator COVID-19 di Kabupaten Kebumen, sejumlah 2.372 orang, dan bertugas tersebar di 6 rumah sakit dan 35 puskesmas di Kabupaten Kebumen. Bahwa vaksinasi COVID-19 pada prinsipnya, untuk semua warga yang rentan, mulai usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun, dan pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di sarana kesehatan. Tahap kedua, rencana April untuk petugas publik seperti TNI, poleri, dan bahkan swasta yang banyak berhubungan dengan masak. Lalu saya sampaikan program ini sangat top down, termasuk sasaran itu nanti sudah by NIM by ATES, sudah ada WA konfirmasi dari pusat, jadi Anda akan dapat atau menjadi sasaran untuk imunisasi, seperti itu tadi saya sudah ada contohnya, saya sudah masuk nama itu. Jadi tadi seperti pertanyaan, maka masyarakat itu nanti tahapnya sampai 15 bulan. Tahap pertama, gelombang pertama itu hanya NAKES yang tadi sudah dikambilkan, 6-9-7-3 ya, itu NAKES itu selesai sampai April. Kenapa lama? Karena memang satu pusat pelayanan itu hanya bisa melayani sekitar 21-an dari lama, karena mereka setelah diimunisasi harus menunggu setengah jam rotatnya seperti itu. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan. L-nya, ini seperti pembuatan L-nya, ini saya ingin Pak Pak Jendris asli membuat kebun.